Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun wargi Kisunda, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada Senang sekali pada kesempatan hari ini Saya Bibit Nurfina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala Luar biasa, hari ini di studio SMTV sudah kedatangan narasumber Yang tentunya sangat luar biasa, sangat spesial Di sela-sela kesibukan beliau bisa menyempatkan waktunya Untuk hadir ke studio SMTV Tentunya menemui untuk pemirsa SMTV semua Alhamdulillah di studio sudah hadir Kita sampai terlebih dahulu ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ridwan Solihin SIPMSI Biasa panggilan akrabnya Kang Rinso biasanya ya Alhamdulillah sehat Sebelumnya mungkin mau menyapa dulu nih Pak Haji Untuk pemirsa SMTV yang saat ini sedang menyimak Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu, para peserta SMTV yang berbahagia Di hari ke-27 Ramadan Mudah-mudahan selalu sehat Dan sisa-sisa waktu di bulan suci Ramadan ini bisa kita optimalkan Iya, Alhamdulillah Pak Haji, sahumnya masih lancar ya Alhamdulillah, lancar Nah ini detik-detik kita sebentar lagi juga ini sudah memasuki hari raya Nah hanya tinggal beberapa hari lagi seluruh umat muslim akan merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah Dan seperti yang memang kita ketahui pemirsa bahwa Pak Haji ini sebagai wakil rakyat Tentunya wakil kita semua Karena beliau di DPRD Provinsi untuk Dapil SMS Sumedang Majalengka Subang Nah tentunya banyak sekali nih Selama perjalanan Kiprah beliau menjadi seorang legislator, wakil rakyat Ini dalam tiga fungsi ya Fungsi legislasi, kemudian fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan Ada beberapa hal yang memang menjadi tugas pokok fungsi beliau nih sebagai wakil rakyat Untuk memastikan seperti apa keadaan warga masyarakat Sumedang, Subang Majalengka Ini agar dapat kebijakan-kebijakan yang tentunya pro rakyat yang memang serang digodong nih oleh beliau Kita akan spill sedikit ya seperti apa Kiprah beliau di DPRD Provinsi Jawa Barat Pak Haji kalau boleh tahu nih Pak Haji di DPRD Provinsi Jawa Barat nih di komisi berapa Pak Haji? Saya di komisi satu, membidangi pemerintahan Jadi ada leading sektornya itu, yaitu dinas pemerintahan, yaitu pemerintahan masyarakat desa Terus juga diskominfo, juga dari cash bank pol, relasi-relasi kita, mitra kita Dan alhamdulillah sekarang itu lagi membahas tentang LKPJ, LKPJ Gubernur Di akhir masa jabatan ya, karena ini sudah mau terakhir Nah ini juga nih pemirsa SMTP tadi kata Pak Haji di komisi satu di bidang pemerintahan Ini memang cakupannya luas dengan berbagai mitra kerja yang tadi sudah disampaikan Pak Haji nih kalau boleh tahu sejauh ini kan memang untuk pemerintahan sendiri nih di Jawa Barat begitu Ada beberapa mungkin yang saat ini kalau pembahasan sedang membahas LKPJ Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sebelumnya nih sudah digodok Atau memang saat ini masih berjalan apa saja Pak Haji? Ya jadi memang sekarang kita sedang membahas usulan dari pemerintah, gubernur dalam hal ini Yaitu terkait dengan rencana perda retribusi, rencana perda ketenaga listrikan Dan juga rencana perda terkait dengan ganti rugi kekayaan daerah Ya ini memang dalam proses ya Diharapkan satu bulan ini selesai untuk pansus ini Plus dengan yang keempat ini adalah pansus LKPJ tadinya Jadi memang untuk mengusulkan peraturan daerah itu bisa melalui eksekutif, bisa melalui legislatif gitu ya Ya kalau yang sekarang kita bahas ini adalah usulan dari pemerintah Usulan dari eksekutif, tapi ada beberapa juga memang sebelumnya yang perda inisiatif dari DPRD juga ya Pak? Perda inisiatif DPRD Nah ini memang pemirsa SMTV nih kaitan dengan rencana perda retribusi Ini tentunya sedang difokuskan Nah sekarang juga akan berdampak ya Pak untuk warga masyarakat Nah kaitan dengan warga Sumedang nih Pak Sedikit isu yang memang saat ini karena kemarin baru saja diresmikan nih Pak Jalan Tol Cisum Dawu nih Sejauh ini Bapak melihatnya dampak nanti nih untuk Kabupaten Sumedang sendiri dari sisi pengawasannya seperti apa Pak? Ya setiap pembangunan pasti kita harapkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Tidak ada pembangunan yang dilakukan untuk menyengsarakan rakyatnya Maka dari itu kita sangat mengharapkan dengan adanya pembangunan jalan tol ini Jangan sampai perekonomian yang tadinya bagus ya di Sumedang malah justru malah ancelok gitu Makanya perlu ada regulasi ya dari pemerintah baik pusat, provinsi daerah yang bersinergi Ya agar perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumedang ini semakin lebih baik harusnya Jangan sampai dengan adanya tol justru apa namanya daerah-daerah yang tadinya sering dikunjungi malah semakin terpuruk Ya sepi Makanya kita sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Sumedang sendiri menghidupkan daya tarik dalam hal ini Wisata misalnya ya Wisata Sumedang Wisata Sumedang Ya betul dan ini memang yang menjadi PR kita semua Pak Ketika Kabupaten Sumedang ini kan menjadi Kabupaten perlintasan saja Bandung, Kirebon Apalagi sekarang sudah ada jalan tol orang mikirnya mau ngapain Pak ke Sumedang gitu Udah aja sampai lewat jalan tol kan lebih cepat, lebih praktis begitu Nah ini menjadi PR bagaimana menciptakan daya tarik di Kabupaten Sumedang Salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Haji tadi wisata Ini seberapa besar nih Pak potensi Kabupaten Sumedang yang memang sudah mendeklarasikan sebagai Kabupaten pariwisata 2019 Betul Tapi kan itu memang berlaku proses juga ya Pak Tidak seperti kita menggigit cabai langsung terasa pedas gitu Nah nanti saat lagi pemirsa SMTV akan kita tahu seperti apa nih pandangan dan juga tanggapan Pak Haji Ridwan mengenai daya tarik atau potensi pariwisata di Kabupaten Sumedang sebesar apa gitu ya Jangan kemana-mana masih di Balai Sawala SMTV Eces Pisan Ya pemirsa SMTV kembali lagi masih dalam program Balai Sawala tentunya bersama narasumber yang luar biasa nih Pada hari ini ada Pak Haji Ridwan Solihin beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dan tadi sempat disinggung nih saat sebelum jidak seperti apa nih membangkitkan atau potensi Pak potensi wisata Kabupaten Sumedang Agar Sumedang ini tidak tertinggal menjadi kabupaten yang tetap menarik begitu Pak untuk dikunjungi Iya jadi memang kalau ingin masyarakatnya tetap sejahtera kan pemerintah harus juga mencari cara bagaimana agar potensi-potensi yang bisa mesejahterakan itu bisa terwujud Salah satunya potensi wisata Wisata ini kan tidak hanya wisata alam Tapi juga ada wisata budaya Wisata Apa namanya Kuliner Ada wisata buatan manusia dan lain sebagainya Khusus untuk Semedang sepertinya Wisata alamnya cukup bagus Wisata alamnya cukup bagus Alhamdulillah sekarang kita punya wisata waduk jatuh gede ya jati gede ya waduk jati gede Disitu untuk atraksinya ada masjid Al-Khamil Al-Khamil ya Sekarang lagi dibangun apa Pujang Kembar Dan itu semua dalam rangka untuk menarik ya atraksi wisata Nah saya juga mengharapkan ada wisata kuliner khusus misalnya yang sumber bahan bakunya dari tahu misalnya ya Ya Pokoknya mah pas masuk ke wisata itu semua sebat tahu lah Sebat tahu Mengetahui gitu ya Tahu dan hui gitu Jadi ini salah satu terobosan ya Kan kita juga punya visi di Jawa Barat itu Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi Ya Sekarang inovasi apa yang mau kita lakukan Ya agar masyarakat ini bisa semuanya Mungkin salah satunya ya inovasi di bidang kuliner Kita bikin wisata kuliner ya Tentunya wisata kuliner ini bukan sebatas kita datang makan setelah selesai pulang Tapi disitu ada edukasi Ya karena dalam perda desa wisata itu Yang dikatakan desa wisata itu bukan wisata desa gitu ya Yang sebatas datang melihat pulang gitu Tapi diharapkan di dalamnya itu ada edukasi Contoh kalau misalnya wisata kuliner ya Desa wisata kuliner Dia disitu pas masuk dia akan melihat bagaimana pengelolaan tahu Oh iya mulai dari proses produksi ya Pak Dari mana diambilnya Jadi disitu ada sebuah knowledge ya Ada sebuah pengetahuan yang disampaikan kepada pengunjung Iya ini menarik juga yang disampaikan ada perda desa wisata Desa wisata itu bukan wisata desa ya Pak Iya Tetapi di desa wisata itu memang ruang lingkupnya lebih luas Kaitan tadi harus ada edukasinya Disitu juga bisa menggerakkan sektor UMKMnya Begitu ya Pak Untuk sektor perekonomian masyarakat juga dilibatkan Nah ini untuk perda desa ini Pak Perda desa wisata Ini memang sudah ada beberapa yang diterapkan Pak Untuk di Jawa Barat Karena kan bukan hanya di Sumedang ya Karena Majalengka juga ini terkenal Pak Betul Subang juga Ini sudah jelas banyak sekali nih wisata-wisatanya nih Iya Jadi memang Dari 5.312 desa yang ada di Jawa Barat 5.312 ya Pak Itu kita sangat mengharapkan semua desa Itu punya potensi yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata Dengan ciri khas masing-masing Ya dengan ciri khas masing-masing Ya Dan Yang mengelola desa wisata ini bisa Darwis ya kelompok sadar wisata Ya Atau BUMD BUMD Ya BUMDESnya ya BUMDES Sehingga Akan menjadi pendapatan asli desa disitu Ya Dari 5.312 desa itu Belum sampai setengahnya itu Eh Punya Konsep desa wisata Masih hampir sebagian besar wisata desa gitu ya Oh jadi hanya bikin tempat wisata Kunjungi selesai pulang Ya Dan memang syarat dari Menjadi desa wisata itu dalam perda dikatakan Dia harus punya SK dari Bupati Atau wali kota ya misalnya Atau kepala daerah Kepala daerah Yang ada di wilayahnya Bahwa itu sebagai desa wisata Kalau sudah punya SK itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan Ya Karena ada Anggaran juga dari kita ya Fungsi anggaran untuk pengembangan desa wisata itu ada Oh ada Gitu Untuk desa ya Disitu Kita punya Menu yang namanya jamu desa Jamu desa Apa itu Pak? Jamu desa Jalan mulus desa Oh jalan mulus desa Jadi Memang untuk Desa wisata itu harus ditunjang dengan infrastruktur yang memada ya Pak Aksesibilitasnya harus Jelas Agar kita juga tidak kapok nih Pak Kalau wisata Kalau jalannya bagus Nah ini Pak Untuk kendala nih Karena Bapak melihatkan Kenapa? Jadi ini memang orang Sumedang ya Pak Ya Tinggalnya di Sumedang nih Ini kalau melihat Pak Yang di Sumedangan Ada beberapa juga tempat wisata Kaitan dengan jalan Memang sudah difokuskan untuk itu ya Pak Ada anggaran khusus untuk jalan mulus desa ini Iya Jadi Jangan sampai kita datang ke tempat wisata Mobil jadi pecah bannya gitu ya Terus juga Tidak Jadi salah stress gitu Ya Karena yang tadinya mau happy gitu Mau happy kok jadi stress gitu ya Makanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat Punya menu dalam sistem informasi pemerintahan daerahnya SIPD nya itu Yaitu jamu desa Bahkan Kalaupun misalnya akses ke wisatanya itu Rada harus muter Ya dan Akan efektif kalau pakai jembatan Oh Ada yang dimikinkan ya Pak Jantung desa Jantung desa Jembatan jantung Jantung desa Oh iya luar biasa nih banyak sekali ternyata ya Pak Itu untuk mensupport ya Program-program untuk mendukung Desa wisata Bahkan Kalau Setelah Jalannya bagus Wisatanya bagus Udah banyak pengunjung Terus mereka bingung Kalau Mau istirahat dimana Oh bikin homestay juga Pak Homestay Jadi disitu Ada anggaran untuk homestay Jadi Memang bener-bener lah kita support ya Desa-desa yang sudah siap Sudah punya Apa namanya SK Dari Kepala Daerah Terkait dengan desa wisatanya Ini akan bener-bener kita support Support Ya dan tentunya untuk kabupaten Tidak hanya Sumedang ya Pak Majalengka Dan Subang juga ini memang segang digalakan desa wisata Dan khusus untuk Sumedang Karena ada memang jalan tol Ini Potensi wisata bisa menjadi Salah satu magnet Atau Daya tarik Untuk menarik Agar kota Sumedang Ini kabupaten Sumedang Ini Tetap Menjadi destinasi tujuan Tidak hanya Untuk perlintasan saja Ini kaitan dengan Pak Haji Ridwan ini Kalau dari segi Fungsi pengawasan Tadi kalau Fungsi legislasi Memang ada beberapa Kebijakan Ada beberapa Yang sedang digodok Tadi kaitan dengan Raperda Kemudian Kalau untuk fungsi pengawasan Tadi memang sedang Memperhatikan begitu Bagaimana kondisi Di Sumedang Subang Majalengka Nah ini Kita akan tanya nanti Ke beliau Karena kan Yang namanya Wakil rakyat Tentunya ini akan menyerap Aspirasi rakyat Dari menyerap aspirasi ini Harus bisa Menciptakan solusi Nah seperti apa Akan kita tanya Akan kita korek-korek Ke beliau Kalau terjun langsung nih Ke lapangan Menemui konstituen Apa saja Yang disampaikan Oleh warga Masyarakat Sumedang Subang Majalengka Ke Kang Haji Ridwan Sesuatu lagi Jangan kemana-mana Masih di Balai Sawala SMTV Pemirsa SMTV masih kembali lagi Dalam program Balai Sawala Tentunya masih di SMTV Eces Pisan dengan Narasumber kita Legislator dari Provinsi Jawa Barat Ada Haji Ridwan Solihin Biasa Kang Rinso Tadi Kang Ridwan aja Nah ini Kang Ridwan nih Kaitan dengan tadi Yang sesaat sebelum jidat Tentunya sebagai Wakil rakyat Harus bisa menyerap Aspirasi Dan menciptakan solusi Tentunya ini Dari kebanyakan Masyarakat Yang memang Kang Ridwan Temui secara langsung nih Apa saja yang Kebanyakan disampaikan Iya Memang menyerap Aspirasi Itu menjadi tanggung jawab kita Sebagai anggota Dewan Di DPRD Baik pusat DPR RI Provinsi Maupun Kabupaten Kota itu Punya Sarana Yang namanya Reses Punya sarana yang namanya Kunjungan Dapil Ya Untuk menyerap aspirasi Ya Tapi saya merasa itu Belum cukup Saya belum cukup Hanya sebatas Reses dan kunjungan Dapil Untuk menyerap Aspirasi Ya Makanya saya juga Buka Open house Ya di rumah Oh ada Open house di rumah Setiap Pagi Sebelum berangkat Ke kantor itu Ya Saya buka Open house aja Terbuka Welcome Welcome terbuka Bahkan ada yang dari Sumedang Majalengkasubang Itu berbarengan datang Jadi saling kenal juga Oh iya Jadi sharing juga Sharing juga Mereka saling Diskusi Membanding-banding ke Gitu kan Pada akhirnya Mereka Punya Apa Keluarga baru juga Disitu ya Silaturahmi Nah Memang saya melihat bahwa Masyarakat ini butuh Butuh tempat ya Untuk bisa Memberikan Masukan Ya Memberikan Usulan dan sebagainya Maka dari itu Saya juga sangat mengharapkan ya Anggota Dewan Siapapun gitu ya Dari partai manapun Ya Membuka diri di rumah Gitu Karena masyarakat itu Sangat senang Ya Jangan sampai sebelum Pilkada Banyak menemui Pas sudah ada ini Pak Susah ditemui Nah itu Makanya saya Aspirasi-aspirasi saya itu Yang masuk itu Tidak hanya Pada saat reses Oh Ya memang setiap hari juga Iya Gitu Saya itu Ya Alhamdulillah Udah hampir 4 tahun berjalan ini Sudah sekian puluh miliar ya Kita Mengadvokasi Kegiatan di Sumedang, Majalengka, Subang Gitu Dan ini Ya harus kita Apresiasi ya Masyarakat yang Jauh-jauh datang Ya Dari Subang, Majalengka kan Ya Ya kita Ajak sarapan gitu ya Gitu Gitu Nah kalau yang menemunya sekarang-sekarang Ada THR nya berarti Wah Gitu Tepat Karena kan lagi saum tidak sarapan Gitu Nah ini memang menjadi salah satu kebanggaan tentunya Pak Ketika Sebagai warga masyarakat Kita merasa diakui gitu Pak Merasa dirangkul Kita punya wadah untuk menyalurkan Apalagi ini kalau berbicara langsung begitu Gitu Ini kan akan lebih mudah Tidak harus melalui mekanisme birokrasi Mungkin yang lebih sulit Pak Kalau ke kantor Kalau kayak gini Mungkin lebih bisa kekeluargaan Apa yang disampaikan begitu Nah ini kalau Kang Ridwan sendiri Memang terjun ke dunia politik sudah dari tahun kapan? Saya semenjak kuliah Dari tahun 1999 1999 berarti sudah berapa? Karena kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya mau tidak mau Saya harus terjun di dunia politik Nah ini pandangan nih Dunia politik ini menurut Kang Ridwan seperti apa? Karena kan banyak yang Punya persepsi beda nih Tentang politik Bahwa di dunia politik ini kan Tidak ada yang abadi Ada yang bilang politik itu jahat dalam mata putih Nah kalau menurut Kang Ridwan sendiri Dunia politik ini yang Sampai saat ini dirasakan seperti apa? Ya kalau kita melihat politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya Itu kan salah satu segmen-segmen yang memang harus kita support ya Harus kita support agar segmen-segmen ini bisa berdampak pada pembangunan yang lebih baik Nah jadi politik itu ya salah satunya Sebagai alat juga ya? Ya sebagai alat Segmen politik untuk pembangunan yang lebih baik Kalau kita masuk ke seni, budaya, hukum, ekonomi dan sebagainya kan juga sama gitu Jadi sama sebenarnya Jadi kalau sudah masuk ke dunia politik itu ya harus siap kepentingannya untuk kepentingan masyarakat Dengan segala resiko yang ada Iya betul, nempokan ulitikan gitu ya Sanes politik, nipukan ulitik Oh jadi politik, nempokan ulitik Dan memang politik ini juga bisa sebagai alat tadi Karena bisa membentuk kebijakan yang pro rakyat tadi ya Pak Jadi bisa mengatur apa saja nih kepentingan-kepentingan rakyat Dan itu harus masuk ke politik ya kalau itu Betul, kita dari tidur, bangun, tidur lagi Itu semua aktivitas politik sebenarnya Iya kan? Jadi jangan sampai ada orang yang alergi terhadap politik gitu Karena politik itu, ya sama juga ekonomi, sosial dan sebagainya Ya salah satu yang bisa memberikan kontribusi terbaik buat bangsa gitu Ya apalagi politik ya Yang memang boleh dikatakan Kalau ada orang yang buta politik ini Ya sama saja dia tidak peduli terhadap kehidupan dan masa depannya kan gitu Iya, karena makanya Sesaat lagi juga nih 2024 menjelang tahun politik juga nih Untuk pilkada, pileng nih Masih ada sebagian warga masyarakat yang memilih golput Padahal itu kan rugi nih Ada pandangan sendiri Kang Ridwani Untuk yang warga yang sepertinya acu-ta'acu begitu Betul, jadi memang perlu kita sosialisasikan bahwa politik ini adalah sesuatu yang memang harus ada dalam diri kita Dan harus juga kita coba untuk berpartisipasi di dalamnya Ya, karena masa depan bangsa kita ini memang ditentukan oleh aktivitas politik Salah satu diantaranya pemilu Nah, kalau kita partisipasinya rendah Ya artinya yang akan menjadi orang-orang yang menyelenggarakan atau melaksanakan Atau terlibat dalam pengelolaan negara ini Ya tidak mewakili hampir sebuah masyarakat kan Makanya memang sangat kita harapkan sosialisasi agar tidak golput ini digalakkan oleh kita, oleh keluarga, oleh pemerintah, dan seluruh masyarakat Iya, luar biasa nih Keprah politik dari tahun 99 berarti sudah 24 tahun ya Ya, Insya Allah Nah, ini lumayan kurun waktu yang cukup panjang tentunya beliau sudah Punya pengalaman Nah, ini juga untuk kita sebagai warga masyarakat Memang harus jeli juga memilih Memilih cermat juga memilih nanti pemimpin Jadi, jangan golput Karena pilihan kita tentunya ini akan menentukan nasib kita ke depannya Karena tadi berpengaruh Pilihan kita menentukan bagaimana nanti untuk kemajuan pembangunan ya Pak Ini karena orang-orang yang kita pilih ini harus orang-orang yang amanah Jadi, terbukti bahwa tidak mesti harus alergi terhadap politik Karena politik ini merupakan salah satu alat atau cara bagaimana membentuk pembangunan yang lebih baik kemajuan Khususnya untuk Kabupaten kita nih, Sumedang, Majalengka, dan Subang Mungkin Kang Ridwan ada pesan terakhir nih yang mau disampaikan untuk warga masyarakat Atau untuk ajakannya nih seperti apa Jadi, saya ingin kita semua untuk melakukan kolaborasi, bersinergi dalam rangka memujudkan cita-cita nasional Jadi, sebagaimana visi dari Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pelopor dalam memujudkan cita-cita nasional Yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Cita-cita nasional kita ini adalah bagaimana agar mewujudkan kesejahteraan Melindungi sendap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedua bangsa Nah, ini memang menjadi cita-cita kita bersama Dan ini harus diwujudkan dengan bersama-sama Jadi, narasi yang kita harus bawa untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi Jawa Barat yang lebih baik lagi Sumedang yang lebih baik itu adalah narasi berkolaborasi, bersinergi Jadi, kopi tanpa narasi hanyalah cairan hitam yang tak bisa dinikmati Jadi, narasi kita itu Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa menyadari bahwa berkah dari Ramadan Selain peduli terhadap sesama, tapi juga kita semangat bersinergi Semangat bersinergi Jadi, memang meskipun di bulan suci Ramadan juga tidak mengurangi Karena inti dari ibadah di bulan suci Ramadan juga sama ya Pak ya Ini untuk meningkatkan ketakwaan Tentunya juga beliau nih sebagai pemimpin Tidak hanya untuk pemimpin keluarga, pemimpin diri sendiri Tetapi juga ini bisa menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang memang amanah ya Pak Amanah terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan Jadi, jangan ragu juga nih untuk menyampaikan aspirasi ke beliau Karena beliau adalah wakil rakyat, wakil kita semua Terima kasih Kang Ridwan atas waktunya nih sudah hadir di studio SMTV Dan semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan diberikan kelancaran dan juga diberikan kemudahan Dan untuk warga masyarakat Sumedan, Subang, Majalengka yang tentunya bersiap nih merayakan lebaran Hati-hati untuk mudiknya dipersiapkan dengan sebaik mungkin Nah, untuk persiapan-persiapannya bisa dicek terlebih dahulu Mungkin jadi bersilaturahmi ini meskipun dengan Kang Ridwan saat ini bersilaturahmi hanya lewat layar kaca gitu Nah, nanti mungkin bisa bersilaturahmi karena beliau ini luar biasa Mungkin bisa dibilang satu-satunya wakil rakyat yang membuka open house ini setiap hari Jadi, open house-nya tidak pas lebaran saja Tetapi setiap hari ini bisa open house di rumah beliau Saya, Pipit Nurfina, undur pamit nih dengan Kang Ridwan Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh